Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Pada limas, beraturan TABCD, panjang sisi tegaknya akar 3 cm Dan bidang alas ABCD berbentuk persegi dengan panjang rusuk 2 cm Tentukan besar sudut antara bidang TAB dan TCD Maman Apik sudah gambarkan nih Jadi TAB ini yang di depan bidangnya TCD ini yang di belakang ya, sudutnya berapa Oke, Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Nah, sudutnya adalah sudut terkecil Jadi kita akan bantu disini buat segitiga bantuan Misalkan T, P, disini Ki misalkannya Oke, ini segitiganya T, P, Ki Oke, T, P, Ki ini Nah, kita nanti kita juga bisa disini Nah, misalkan di tengah-tengah ini R Ya, nanti ada juga T, R ini panjangnya berapa Jadi, Paman Apik akan gambar ulang Disini T, P, Ki itu sama K, Ki tentunya Nanti ya Begini Ini T, begitu Kemudian P, kemudian Ki Dan tengah-tengahnya R Nah, untuk mengetahui sudut yang atas ini Sebenarnya kita akan sudut totalnya ini ya Nanti bisa dari setengahnya dulu gitu ya Nah, kita panjang T, Ki kan bisa tahu Karena A, B-nya itu 2 Maksudnya sini 1 Dan T, B-nya rusuknya kan akar 3 ya Katanya tadi akar 3 Pakai Pitagora sekarang ini tidak lurus Begitu Tidak lurus berarti Akar 3 dikuadratkan 3 Begitu Dikurangi 1, 2 Berarti T, Ki-nya akar 2 ya T, Ki akar 2 Sudah tahu T, Ki akar 2 Berarti T, P juga sama akar 2 Nah, P, Ki berapa? P, Ki adalah 2 kan? Karena P, Ki 2 berarti kalau setengahnya saja P, R ini adalah 1 Di sini 1 Nah, jika kalau kita tanya alpha Nah, ini hanya setengahnya ini ya Alpha ya Itu 1 per akar 2 Gitu Itu apa sin-nya? Sin-nya setengah akar 2 Jadi kita tahu bahwa Sin alpha adalah 1 per akar 2 Jadi kita tahu Yang sin-nya setengah akar 2 1 per akar 2 adalah 45 Jadi alpha sama dengan 45 derajat Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama api Nah, sudut yang ditanya adalah Alpha tambah alpha Kan 2 alpha kan? Oke Maka yang ditanya adalah 2 alpha Jadi 2, 45 Yaitu 90 derajat Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama api Jadi Yang ditanya tadi adalah Sudut Antara T, Api Dan T, J, D Adalah 90 derajat Oke Asik ya Belajar matematika Bersama Apaman Api Oke Kalau yang ini berikutnya adalah Kubus ya A, B, C, D, F, G, H Rusuknya 8 Dan titik P adalah Pertengahan garis G, C Wah Hitunglah jarak antara Oke Ini masing-masing ya Kita buat Bisa untuk latihan Kemudian yang nomor 2 ini Pada kubus A, B, C, D, F, G, H Dengan rusuk 8 Hitunglah jarak A ke C, F E ke D, F Ini biasa ya Kemudian B ke bidang A, C, G, E D ke bidang D, E, G Oke Ini biasa juga Nah kemudian Nomor 3 kita cek Pada balok P, G, R, S, T, U, V, W Dengan P, G, V, G, R, 4 Dan P, G, R, 6 Tentukan jarak antara Nah Kalau balok ini lumayan ya Karena agak berbeda sedikit ukurannya 5, 4, 6 Oke Nanti bisa kita coba gambarkan ya Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Api